Pada hari ini kami dari Koleh Pantau Pinang, khususnya Poteca Mancari, melakukan prasuris penangkapan pelaku tindak pidana penculian kendaraan bermotor. Sebagai informasi kepada kita sekalian, bahwa saat ini sudah diamankan satu tersangka, yang juga melakukan pidana penculian kendaraan bermotor antar kabupaten. Jadi selesai kami laksanakan penembangan, ini ada 7 PKP keuntaraan. Jadi kami sampaikan, untuk dasar kami melakukan penangkapan adalah PKP di daerah Gabek, Kota Papapinang, itu kejadian tanggal 2 Maret 2020, sekirah pukul 15.30. Namun dilaporkan ke Posek Taman Sari adalah tanggal 16 Maret 2020, sesuai dalam laporan polisi LP B12 Tiga Romawi 2020, Bangka Belitung, Res PKP, Sek Taman Sari. Jadi itu dasar laporan polisi yang dapat kita unggap. Nah pada tanggal 5 Juni kemarin, karena hasil pemeriksaan dari unit restri infosik Taman Sari, terhadap kejadian curang-luang dengan PKP LPTB, itu mengarah kepada satu tersangka atas nama H, alias Y.B.H. Nah, hasil penyelidikan. Kemudian setelah dilaksanakan penyelidikan tersebut, ternyata pada tanggal 5 Juni kemarin, pagi A, tersangka H ini berdasarkan informasi kepada Inopsional Posek Taman Sari, berada di Benka Motor, yang beralamatkan di Jalan Kapten Munjir, Pelutahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Papapinang. Selanjutnya, tim melaksanakan lidik lebih lanjut untuk memastikan keberadaan terduga pelanggan ini, ternyata tersangka ini, kemudian ternyata betul, dan dilaksanakan upaya penangkapan, sekitar pukul 15.30. Dari hasil penangkapan tersebut, akan dilaksanakan pengembangan. Ternyata, terduga pelanggan ini mengakui sudah melakukan tindak bidana silangor di tujuh tempat yang seperti saya sampaikan, yaitu Honda Beat di daerah Gambik, Kota Papapinang, kemudian Yamaha Force One di Alpinyo, warna hitam, di Jalan Mentok, Kota Papapinang, Honda Supra, warna biru, di Semabun, Kota Papapinang, dan tiga lagi, itu di daerah Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka. Jadi ada tujuh akui oleh tersangka untuk melakukan tindak bidana silangor ini. Sedangkan untuk saat ini yang kita laksanakan tersebut, seperti yang dilihat oleh para media sekitar rekan-rekan wartawan sekalian, kita bisa mengamankan tiga barang bukti. Tiga barang bukti seperti yang kita lihat di sebelah kanan, ini adalah satu Honda Beat sesuai dengan LP yang tertulis di Taman Sari. Honda Beat yang warna pink. Ini, Honda Beat warna pink. Inilah yang sesuai dengan LP yang kita dapat telusuri. Kemudian satu lagi, Yamaha Jupiter MX warna hitam, merah hitam. Ini yang di daerah Bangka Selatan. Jadi ini sementara yang bisa kita laksanakan pengamanan barang bukti. Ada pun untuk penemuan lebih lanjut, empat TKP, atau mungkin bahkan ada TKP lain, termasuk dengan kemungkinan ada tersangka-tersangka lain yang membantu upaya tidak didanai dilakukan oleh tersangka, maka kita akan laksanakan proses pengetahuan dilanjut. Oke, kita lanjut.